Kurnia Mega kehilangan pengeliatannya sejak 2017. Penyebabnya sempat dikait-kaitkan dengan hal mistis. Sesedikit yang menyebut mantan keeper nomor 1 di timnas Indonesia itu diguna-guna musuhnya, sehingga memunculkan rasa ibadah dari masyarakat. Setelah bertahun-tahun, mantan istri Kurnia Mega, Azaira Aska Fatir, akhirnya mengungkap penyebab sempat mantan suami kehilangan pengeliatan. Ia menyebut penyebabnya karena kebiasaan buruk Kurnia Mega mengkonsumsi minuman keras. Sejak remaja, Kurnia Mega sudah memiliki kebiasaan buruk itu. Tapi ia berhasil menutupinya saat menikah dengan Azaira Aska Fatir. Kebiasaan buruk Kurnia Mega mengkonsumsi miras pun tak bisa dihentikan. Azaira Aska Fatir bahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga saat berupaya menghentikan kebiasaan buruk Mega. Kurnia Mega tidak berhenti mengkonsumsi miras meski sudah sakit. Keluhan anak-anak tentang hal itu pun tidak ia gubris sama sekali. Pada 2022, kebiasaan buruk itu membuat Kurnia Mega diusir dari rumah oleh sang mertua. Sejak saat itu, Mega tak pernah kembali dan tidak pernah meminta maaf ke keluarga Azaira Aska Fatir. Azaira Aska Fatir sendiri kemudian menggugat cerai Kurnia Mega setelah proses persalinan anak ketiga mereka selesai di 2023. Gugatan terdaftar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat dan diputus Verstek karena Mega selaku tergugat tidak pernah hadir sidang.